Suara serak dan hampir ingin menangis, istri mantan Bupati Kapuas, Ben Brahim, saat memohon kepada Majelis Hakim untuk hadir di ruang persidangan. Sidang Perdana Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Ben Brahim dan Eri Egani digelar secara online pada Rabu 16 Agustus 2023. Namun sayang, dalam sidang perdana tersebut sering terjadi gengguan lantaran persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Palangkaraya, Kalimah Pemengah, dan Rutan KPK. Salah satu gangguannya ialah suara yang terlalu berisik dari ruang lain di kantor KPK, suara melalui zoom tak terdengar, dan gangguan sinyal. Terlihat gestur tubuh terdakwa Ari Egani yang menggenggam kedua tangannya memohon kepada kedua Majelis Hakim untuk hadir di ruang persidangan secara langsung. Sedangkan Ben Brahim yang berada di samping kiri istrinya menyilangkan tangan di depan dada menunggu istrinya selesai berbicara. Keduanya sama-sama menggunakan baju kemeja berwarna putih di Rutan KPK. Terdakwa Ari meminta kesempatan agar dapat berada di dalam ruang persidangan Tipikor. Bahkan suaranya sempat serak karena hendak menangis saat memohon kepada Majelis Hakim. Sebelumnya pun, juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan untuk hadirnya kedua terdakwa Ben Brahim dan Ari Egani secara online atau offline Rana Hakim. Bahkan termasuk penahanan kedua terdakwa apakah di Rutan KPK atau di Lapas atau Rutan yang ada di Palangkaraya. Saya Ali Dawati, jangan lewatkan berita seputar Kalimantan Tengah lainnya hanya di TribunKalting.com.